Di tahun pertama itu saya belum laba, masih belajar. Kenapa saya memilih jalan menjadi petani dan peternak? Karena memang ketika itu saya melihat di data BPS tahun 2013, disebutkan bahwa ternyata petani yang usianya di bawah 45 tahun itu tak lebih dari 30%. Nah, sehingga ini sebuah peluang. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan punya domba? Yang pertama, kita juga harus punya analisa usaha dulu. Jangan sampai kita melakukan hal konyol. Kami sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian Pertanian. Memang ketika itu yang meresiminkan adalah Pak Menteri langsung. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Huda Wasikita Yuga Saya seorang petani dan peternak Saya owner dari Gembala Infam Saya mulai fokus di dunia pertanian dan peternakan tahun 2021 ketika awal-awal pandemi itu Karena usaha saya terdampak dan saya harus mencari solusi usaha apa yang harus saya lakukan Kenapa saya memilih di dunia pertanian dan peternakan? Karena memang kami dari keluarga petani dan saya melihat aktivitas bapak di rumah Ketika itu saya terdampak dan sudah tidak ada pemasukan lagi Tapi ketika saya melihat bapak pagi ke sawah Terus nanti pulang bawa pakan Terus ketika itu bapak bawa telur bisa dimakan anak-anak saya untuk keluarga kami Terus ketika itu di tempat kami itu walaupun pandemi masih ada sumbangan Itu kita jual ayam Terus ketika itu adik saya harus bayar sekolah Dijualkan kambing Dan ternyata beberapa hari kemudian induan yang lain itu beranak Jadi kok sepertinya ini solusi Nah oleh karena itu saya mulai 2021 itu saya fokus di peternakan dengan memelihara kurang lebih 20 domba Tapi ternyata disana bukanlah untung Tapi malah buntung Dari 20 domba ini mati 11 Kami kebingungan Karena memang motivasi saat itu Dari 20 induan ini Kalau domba itu dalam 2 tahun kan bisa beranak 3 kali Nah kurang lebih kalau Satu induan Satu cempe Betina semisal Itu kan dalam waktu 2 tahun bisa menjadi 60 domba Kalau harganya jual 1 juta kan sudah dapat 60 juta Tapi ternyata bukan uang yang kami dapat Tapi malah kematian Dari 20 mati 11 Nah ternyata banyak hal yang kami dapat Saya tidak menyerah begitu saja Saya belajar Ternyata desain kandang Yang kedua terkait dengan pakan Dan yang ketiga terkait dengan fokus saya di dunia pertanian KT itu masih labil Oke setelah banyak kematian Saya mencari solusi Ternyata salah satunya pakan Nah oleh karena itu dulu Saya melihat ada tanah Punya kelurahan yang nganggur Terus saya bersihkan Saya minta izin Terus saya kasih Kayak saya tanduri pakan Yaitu gama umami Nah Alhamdulillah Berkembang Yang awalnya kami kembangkan di lahan 100 meter persegi Dan Alhamdulillah Di 2021 akhir itu kami kembangkan Di lahan 1 hektare Yang kami sewa di Ingkudian Setelah lahan pakan siap Kami baru memperbaiki kandang Yang awalnya itu lemprak ya Di bawah Itu banyak tantangan Karena setiap hari harus membersihkan kohe-kohenya Dan saya juga harus masih ke sawah Untuk panen hijauan pakan Itu sangat melelahkan Nah sehingga di cendang kami ubah Yang awalnya lemprak Itu menjadi panggung Karena kalau lemprak ini di musim hujan Itu sangat becek Itu tidak baik untuk kesehatan domba Walaupun domba-domba tidak pada protes Tapi secara kasat mata Domba-domba ini kurang sehat gitu kan Di tahun pertama itu Saya belum laba Masih belajar Dan ternyata Kami mengalami surplus di pakan Dan ternyata Ketika lahan pakan kami surplus Bisa kami jual Kanan-kiri tetangga itu Banyak yang membutuhkan pakan Nah sehingga Dari domba ini Kami terbantu Dari penjualan pakan Nah sedikit demi sedikit Domba kami Juga kami tambah Nah hari ini kapasitas Kandang kami itu 300 ekor Tapi sementara waktu Itu full ketika Idul korban Kalau Hari-hari biasa kayak gini Kurang lebih ada 50-an ekor Jadi dulu Konsep dari kandang ini Breeding Breeding itu peranaan Pengembang biakan Tapi ternyata Karena keterbatasan Modal kami Ini Lama Karena harus menunggu Kurang lebih 8 bulan Habis itu Nunggu 3 bulan Untuk lepas hape Baru dijual Ini sangat lama Nah oleh karena itu Saya Selain breeding Juga fetening Yaitu pengemuan Pengemuan ini biasanya 3 bulan sekali Sudah Sudah panen Jadi satu koloni itu Untuk yang breeding Ukuran kandang 1,2 x 1,5 Kami isi 7 ekor Jadi rata-rata Sekali panen Ya kurang lebih 21 ekor Kelipatan dari 7 Terus Saya juga didampingi Oleh Para petenak-petenak senior Yang tergabung Di PPKDY Saya didampingi Saya belajar Dengan mereka Banyak guru-guru Di sana Ketika itu Di Idul kurban Tahun pertama Saya jualan Alhamdulillah Laku kurang lebih 30 ekor Itu untuk pengalaman kami Dan memang ketika itu Kami Sedang Membutuhkan uang Untuk Membuat pondok agro Untuk Bikin Kamar mandi Alhamdulillah Dari penjualan domba ini Jadilah kamar mandi Dan pondok agro Jadi dari pengalaman Yang pertama tadi Alhamdulillah Kami bisa Menjualkan 30 ekor Nah di tahun kedua Itu Alhamdulillah Semakin bertambah Nah hanya saja Pengalaman di tahun kedua Itu Ini Kami sudah Ngirim 10 ekor Kita ngirim Ke mitra Tapi ternyata Sampai saat ini Belum terbayar Itu juga Nyesek gitu kan Bahkan Kandang kami itu Selama 2 tahun Itu Enggak ada Enggak ada Apa Dombanya Karena uangnya itu Ya masih di tempat teman-teman Seperti itu Jadi itu Nyeseknya Jadi peternak seperti itu Bahkan itu yang Yang kami kirim itu Teman-teman saya sendiri Seperti itu Nah ya Sehingga Saya hanya Bisa mendoakan Karena ketiap Setiap saya tagih Juga Belum Bisa membayar Seperti itu Padahal dombanya Juga sudah gak ada Sehingga Ketika pandemi Itu kalau di Sektor Selain pertanian Pertanakan ini Memang Lesu ya Tapi Ternyata ketika pandemi Kemarin Di sektor Pertanian Pertanakan Ini mengalami Peningkatan yang sangat Pesat Karena Tentu Hal Apa Pangan ini Hal Utama Sehingga Ketika pandemi Banyak yang Cari domba Terus Banyak yang Cari Bidang pertanian Untuk pakan Karena kan Banyak Banyak Pertanak-pertanak Ini Yang tidak bisa Membeli pakan Karena Ada isolasi Tempat Dan sebagainya Nah sehingga Ketika itu Kami juga Nyuplay pakan-pakan Di lokasi Tertentu Yang Dimana Disana Ada Pertanakannya Jenis-jenis Domba Yang di tempat Saya itu Kebanyakan Lokal Ada juga Pejantan Daring Garut Ada juga Pejantan F1 Awasi Ketika itu Dapat dari Buminaraya Farm Dari Pak Didi Ya kebanyakan Lokal Karena memang Fokus usaha kami Itu di Pegang pengemuan Nanti Arahnya ke Sate dan Akiko Bukan untuk Kontes Jadi Kenapa saya Memilih Jalan menjadi Petani dan Peternak Karena memang Ketika itu Saya melihat Di data BPS Tahun 2013 Disebutkan Bahwa ternyata Petani yang Usianya di bawah 45 tahun Itu tak lebih dari 30% Dan sedangkan Yang Usia di atas 45 tahun Itu Lebih dari 70% Nah sehingga Ini sebuah peluang 5 10 tahun lagi Petani-petani Yang usianya Lebih dari 45% Itu otomatis Kurang produktif Terus siapa Nanti yang akan Meneruskan Nah sehingga Ini saya melihat Peluang Sehingga Saya memutuskan Ngobrol dengan istri Gimana kalau Kita fokus di Pertanakan saja Kita fokus di Pertanian saja Dan Alhamdulillah Ini menjadi Komitmen Di keluarga kami Bahkan Saya juga punya Cita-cita Nanti harapannya Anak-anak kami Juga Fokus di dunia Pertanian dan Pertanakan Melanjutkan Mission kami Jadi ketika itu Jadi aktivitas-aktivitas Beternak ini Sesuatu Amal Ketika kita beramal Tanpa ilmu Memang Merusak Seperti halnya Ketika saya punya Pengalaman Ternak pertama Motivasinya Uang Dengan 20 ekor Nanti bisa jadi 60 Bisa jadi 60 juta Tapi ternyata Itu hal konyol Yang saya lakukan Itu sebuah Amal Tanpa ilmu Akan merusak Nah sehingga Hari ini Saya melakukan Evaluasi Saya sebelum sekali Itu Biasanya Selaturohim Ke petanak-petanak senior Kami belajar di sana Di teman-teman Yang tergabung Di PPKDY Perseriktaan Petanak Kambing Yogyakarta Selain itu Ketika ada Pelatihan-pelatihan Dari dinas Pertanian Atau dari Kementerian-Pertanian Saya berusaha Untuk ikut Ketika itu Saya nginep Di Bali Besar Cina Gara Terus di Lembang Dan Bali Besar Batu Pernah di sana Kalau prestasi Saya diamanai Untuk jadi Ketua Petani Milenial Kabupaten Bantul Yang nanti Wilayahnya Ada di 17 Kecamatan 75 Kalurahan Dan 933 Dusun Harapannya Dari Bantul ini Lahir Ya 2500 Petani-petani muda Jadi memang Untuk awal-awalan Di dunia Pertanian-petanakan ini Memang Butuh Fokus Dan keseriusan Banyak tantangan Apapun Aktifitas kita Apapun Bias kita Itu pasti Ada tantangan Begitu juga Di dunia Pertanian Ketika itu Saya fokus Di domba Dan ternyata Untuk kos pakan ini Sangat tinggi Nah sehingga Saya juga merambah Menyiapkan Lahan pakan Apa yang harus kita Lakukan Sebelum kita Melakukan Punya Domba Yang pertama Kita juga Harus punya Analisa Usaha Dulu Jangan sampai Kita melakukan Hal konyol Bagaimana Cara saya Tetap bisa Pertahan Di dunia Pertanian Dan Pertanian Yang pertama Sebelum Melangkah Di dunia Pertanian Pertanian Dan Pertanian Kita Perlu Yang namanya Analisa Usaha Yang kedua Setelah Analisa Ini Clear Jelas Pasti Yang kedua Kita Baru Menyiapkan Lahan pakan Yang ketiga Baru kita Menyiapkan Kandangnya Yang ke Empat Baru kita Pengadaan Kambing Atau Dumba Jangan Seperti Saya Dulu Begitu Pertama Kali Punya Pengalaman Langsung 20 Dumba Yang terjadi Malah Malah Kematian Nah Setelah Kita Memiliki Dumba Kita Akan Lebih Maksimal Ketika Kita Intergasikan Karena Di Dumba Itu Kan Juga Ada Limbahnya Namanya Kohi Dumba Kotoran Hewan Namanya Intil 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 Ini Ternyata Bagus Untuk Pupuk Jadi Digemba Infam Ini Selain Kita Jual Beli Dumba Kita Juga Menjual Pupuk Kandang Yang Sudah Kami Fermentasi Yang Kita Kasih Brand Sebar 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 Subur Dengan Nama Ini Harapannya Ketika Disebar Menjadi Subur Seperti Itu Nah Sehingga Kotoran Hewan Ini Ini Bisa Menjadi Pemasukan Harian Atau Pekanan Terus Nanti Pemasukan Untuk Yang Bulanan Itu Dari Penjualan Kambing Atau Dumba Tersebut Selain Itu Kita Kan Sudah Punya Lahan Pakan Nah Kalau Bisa Lahan Pakan Ini Sekalian Luas Karena Di Luar Sana Itu Masih Banyak Petenak Yang Tidak Punya Waktu Dan Tidak Punya Lahan Sehingga Pakan Ini Harus Beli Sehingga Nanti Ketika Teman Teman Punya Lahan Yang Luas Kita Tanduri Pakan Pakan Ini Selain Untuk Tenak Kita Juga Bisa Kita Jual Untuk Petenak Yang Lain Sehingga Ini Juga Menjadi Pemasukan Dari Usaha Kita Jadi Sebelum Terdun Pertanian Pertanian Memang Sejak SMA Saya Sudah Senang Melakukan Aktivitas Usaha Ketika Itu Saya Jualan Stiker Jualan Mook Bikin Buku Tahunan Terus Bikin Kaos Dan Setelah Lulus SMA Saya Memutuskan Untuk Mengembangkan Usaha Saya Saya Hutang 50 Juta Ketika Itu Hutang 50 Juta Saya Datang Ke Bank Satu Ke Bank Berikutnya Tapi Ternyata Tidak ada Yang Mau Ngasih Uang Tersebut Nah Saya Tidak Berhenti Di Situ Saja Saya Terus Mencoba Lagi Saya Pinjem Menggunakan Apa Itu Sertifikat Apa Ya Pensiunan Simbah Itu Itu Alhamdulillah Saya Dapat 50 Juta Setelah Saya Dapat 50 Juta Saya Buka Usaha Fotokopi Dan Saya Di Tahun Kedua Saya Buka Cabang Tahun Ketiga Buka Usaha Lagi Dan Ternyata Bukan Hutang Ini Lunas Tapi Semakin Membesar Itu kan Karena Saya Punya Mobil Juga Dan Di 2015 Saya Memutuskan Mobil Ini Saya Kembalikan Ke Leasing Bukannya Uang Kembali Tapi Saya Harus Membayar Denda Tapi Tidak Apa-apa Alhamdulillah Ada Orang Yang Mau Membeli Mobil Saya Dengan Over Credit Sehingga Saya Tidak Perlu Membayar Denda Nah Dari Situlah Saya Banyak Belajar Terkait Dengan Wira Usaha Sebelumnya Di Dunia Percetakan Karena Dari 50 Juta Ini Saya Kembangkan Di Fotokopi Punya Tiga Tempat Dan Usaha Yang Lain Salah Satunya Bergerak Di Bidang Promosi Latar Belakang Kuliah Saya Itu Ilmu Komunikasi Tapi Sebelumnya Sebelum Saya Memutuskan Untuk Kuliah Sebenarnya Saya Pengen Tidak Kuliah Saya Pengen Langsung Usaha Tapi Mamak Saya Mengingat Saya Kuliah Sehingga Saya Menuskan Kuliah Tapi Apa Yang Terjadi Saya Tidak Lulus Lulus Sudah 8 Tahun Lebih Usaha Saya Kocar Kacir Tidak Jelas Tidak Karuan Saya Tidak Lulus Lulus Dan Ketika Itu Saya Ikut Sekolah Bisnis Di Solo Ada Coach Fitra Dan Beliau Bertanya Kepada Kami Sebagai Peserta Untuk Menuliskan 100 Masalah Saya Tuliskan Salah Satunya Saya Belum Lulus Kuliah Dan Ternyata Beliau Menyerankan Untuk Minta Restu Kepada Ibu Saya Dan Ibu Saya Merestui Saya Jadi Pengusaha Tapi Dengan Sarat Untuk Menyelesaikan Kuliah Saya Padahal Teman Satu Angkatan Saya Sudah Ke DO Tapi Alhamdulillah Seminggu Kemudian Setelah Mamak Saya Memutuskan Untuk Saya Menyelesaikan Kuliah Saya Dapat SMS Dari Dosen Saya Dan Ternyata Saya Masih Bisa Melanjutkan Masya Allah Saya Sangat Bersyukur Dan Akhirnya Kuliah Saya Selesai Dan Setelah Itu Barulah 100 Juta Itu Belum Lunas Terus Lunas Ternyata Memang Rizho Seorang Ibu Rizho Seorang Orang Tua Ini Sangat Sangat Penting Terkhusus Kita Sebagai Laki Laki Ilmu Saya Kuliah Banyak Ternyata Yang Bisa Diterapkan Di Dunia Pertanakan Pertanian Karena Memang Bagi Saya Di Ilmu Komunikasi Saya Bisa Komunikasi Dengan Domba Oh Bukan Saya Bisa Komunikasi Dengan Calon Konsumen Saya Bisa Komunikasi Dengan Calon Investor Karena Memang Ini Menjadi Bahasan Di Kuliah Saya Karena Memang Kami Sadar Saya Dianya Dina Produksi Karena Aktifitas Usaha Ada Empat Pertama Ada Orangnya Yang Kedua Ada Produknya Yang Ketiga Ada Uangnya Yang Ketiga Bisa Menjualkan Dan Ternyata Untuk Usaha Itu Kita Tidak Harus Menguasai Semuanya Kita Tinggal Kolaborasi Nah Ketika Itu Saya SDM Saya Sendiri Saya Ngarit Sendiri Saya Ternak Sendiri Saya Ngasih Pakan Sendiri Yang Kedua Saya Punya Produknya Ketika Ada Uangnya Tapi Saya Tidak Punya Uang Nah Makanya Kenapa Usaha Kami Saya Kasih Nama Gembala Infam Karena Ini Harapan Kedepan Orang-orang Yang Kelebihan Di dunia Usaha Itu Kita Tidak Harus Bisa Menguasai Semuanya Hari Ini Saya Masih Fokus Di SDM Sama Produk Sehingga Untuk Pemasaran Dan Uang Kami Berkolaborasi Seperti Itu Ternyata Di dunia Pertanian-pertanian Ini Banyak Masalah Juga Tapi Ketika Masalah Ini Kita Hadapi Ternyata Membuahkan Sebuah Solusi Contoh Ketika Awal-awal Mula Saya Di dunia Pertanian Itu Banyak Kematian Permasalahnya Ada Di Pakan Kita Cari Solusi Ternyata Masalah Ini Menjadi Solusi Yaitu Jualan Pakan Yang Kedua Masalah Kedua Ketika Itu Banyak Limbah Koyenya Semakin Menempuh Kita Cari Solusi Ternyata Bisa Menjadi Pupuk Kandang Kami Olah Kami Fermentasi Sehingga Bisa Kami Jual Begitu Juga Ketika Itu Kami Punya Teman Teman Itu Yang Mengeluh Gimana Caranya Menjadi Petana Bagaimana Caranya Menjadi Petani Alhamdulillah Di Tahun 2022 Kami Dibersamai PPKDY Gembala Infam Termasuk Lolos Menjadi PM4S Apa Itu PM4S Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Sehingga Ketika Ada Teman Teman Atau Sebuah Lembaga Pengen Belajar Terkait Dengan Pertanian Kami Sudah Mendapatkan Lisensi Dari Kementerian Pertanian Memang Ketika Itu Yang Merisimingkan Adalah Pak Menteri Langsung Suka Duka Beternak Kambing Dumba Itu Ya Awal-awal Dulu Banyak Kematian Yang Kedua Saya Pernah Bareng-bareng Bikin Kandang Kandang Sudah Jadi Hampir Puluhan Juta Ternyata Disuruh Pindah Itu Nyesek Banget Kami Bingung Bahkan Menyesekan Hutang Ketika Itu Tapi Tidak Apa Ini Menjadi Sebuah Pengalaman Yang Ketiga Sampai Sekarang Masih Ada Dumba Kami Yang Belum Terbayarkan Padahal Padahal Ini Uang Ini Sangat Kami Butuhkan Sehingga Ketika Itu Ketika Dumba Belum Bisa Dibayarkan Ya Pernah Sempat Kami Terhenti Satu Tahun Tidak 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 Jadi Saya Memutuskan Di dunia Petanian Petanakan Ini Memang Saya Melihat Background Keluarga Kami Ibu Kami Itu Memang Jayanya Di Pertanian Sama Perdagangan Sedangkan Saya Mendapatkan Istri Juga Dari Keluarga Petani Dan Petanak Nah Sehingga Ketika Saya Memutuskan Untuk Jadi Petani Ya Memang Awal-awal Kok Dibetani Karena Memang Ini Sesuatu Banget Karena Bapak saya Keluarga PNS Tapi Ini Sebuah Putusan Saya Dan Istri Saya Ya Kami Milih Pertanian Dabat Ternakan Kenapa Karena Kami Melihat Banyak Keberkahan Di sana Karena Usaha Itu Bukan Masalah Untung Dan Rugi Tapi Sebuah Keberkahan Kita Tidak Tau Kematian Kita Kapan Teman Saya Sebelumnya Sehat Eh Nabrak Mati Begitu Dengan Mungkin Saya Tiba Tiba Meninggal Itu Ya Kita Harus Clear Saya Teringat Sebuah Hadis Yang Lebih Bunyinya Seperti Ini Tidaklah Seorang Muslim Menanam Tanaman Lalu Dimakan Oleh Manusia Hewan Dan Burung Burung Tidak Terkecuali Itu Semua Sedekah Baginya Sampai Hari Kiamat Nah Ini Sesuatu Banget Sehingga Ketika Aktivitas Kami Di Pertanian Dengan Simbok Simbok Yang Membantu Kami Dengan Tim Yang Bantu Kami Selalu Kita Tekankan Kita Luruskan Bismillah Sehingga Ketika Apa yang Kita Tanam Itu Berbuah Sedekah Bagi Kita Ketika Kita Ngasih Makan Domba Berbuah Sedekah Bagi Kita Dan Ini Akan Menjadi Tabungan Kita Di Akhirat Seperti Untuk Untuk Para Pemuda Jangan Sungkan Untuk Menjadi Petani Seringkali Kita Melihat Sebelah Mata Namun Ketika Kita Sudah Terjun Banyak Peluang Di Sana Banyak Kebergaan Di Sana Dan Banyak Uang Di Sana Ketika Dunia Pertanian Pertanian Kita Tekuni Kita Fokusi Banyak Peluang Yang ada Di sana Karena Memang Setiap Orang Yang ada Dunia Ini Membutuhkan Yang Menanya Pangan Tidak Ada Yang Tidak Membutuhkan Pangan Sehingga Ini Terbuka Luas Yuk Kita Menjadi Petani Yuk Kita Bangga Menjadi Peternak Dan Petani Saya Nur Dewas Kita Yuga Honor Gembala Infam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih.